Seminar International Conference of Education in the New Normal Era dilaksanakan di Aula Institut Agama Kristen Negeri Tarutung pada hari Selasa kemarin secara virtual dengan 10 negara. Inilah informasi selengkapnya. Seminar International Conference of Education in the New Normal Era dilaksanakan di Aula Institut Agama Kristen Negeri Tarutung pada hari Selasa kemarin secara virtual dengan 10 negara, antara lain USA, China, Malaysia, Rusia, Netherlands, Philippines, Egypt, India, Nigeria, dan termasuk Indonesia. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Rektor IAKN Tarutung Prof. Dr. Lin Che Sihombing MPD. Kemudian disambut oleh Kepala Biro Master Dr. Randus Andar Gultom MPD. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk membagi pengetahuan dan pengalaman dalam aspek pendidikan teknologi dengan peneliti, akademisi, dan ilmuwan untuk menampilkan dan mendiskusikan wadah interdisiplinan penelitian yang berhubungan dengan digital di masa depan dari masyarakat. Berikut pernyataan dari Rektor IAKN Tarutung. Dampak yang paling utama bagi Institut Agama Kristian Negeri Tarutung dengan menyelenggarakan seminar internasional ini adalah IAKN Tarutung dikenal oleh orang. Bukan cuma di daerah Tarutung, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Karena pelaksanaan seminar internasional yang kita buat ini itu kita menggandeng satu lembaga yang bernama Research Synergy Foundation yang memang khusus menangani pelaksanaan seminar-seminar secara internasional, sekaligus juga menangani penerbitan dari hasil seminar tersebut menjadi masuk ke dalam jurnal internasional berindeks kopus dan kemudian juga memasukkannya ke dalam prosiding internasional. Ini yang dikatakan, sehada tinakuk 10 nadapot. Itu yang dilaksanakan oleh IAKN Tarutung. Jadi khusus untuk dosen-dosennya, ini manfaatnya luar biasa. Dosen-dosen IAKN Tarutung itu diharap untuk berpacu dengan kualitas. Karena kualitas dosen itu otomatis akan mempengaruhi mahasiswa. Kesiapan yang paling utama tentu lewat tenaga pengajar dalam hal ini dosen. Kita tahun yang lalu sudah membuat seleksi CPNS untuk pengadaan dosen bagi prodi-prodi baru tersebut. Seperti saya katakan tadi, prodi-prodi baru tersebut termasuk tadi di dalamnya ada namanya geodesi, ada geologi. Nah itu sudah kita rekrut dosennya yang resmi akan mulai diterbitkan SK-nya pada awal Desember di sini. Ada sebanyak 26 orang. Satu prodi tersebut itu membutuhkan sekurang-kurangnya 5 orang dosen. Jadi kalau kita bagi 26 bagi 5, berarti 5 prodi sudah terpenuhi dosennya. Itu yang sudah kita kerjakan untuk bisa membuat prodi-prodi yang dibangun, yang dibuat atas nama Universitas Kristian Negeri Tarutung itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian dilanjut oleh pernyataan dari Bapak Andar Gunawan selaku dosen sekaligus ketua LP2MI AKN Tarutung. Jadi melalui seminar internasional ini bahwa Yakin Tarutung dikenal oleh beberapa negara termasuk Cina, Filipin, Afrika juga, dan Amerika dan banyak lagi. Itu tadi Ibu Rektor sudah menyampaikan kurang lebih dari 10 negara yang membuka pada saat ini. Dan di dalam sesion tadi bahwa Filipina juga membuat jempol bagi Yakin Tarutung. Jadi para presenternya yang 10 tadi sungguh luar biasa. Ini menjadi berkat bagi kita semua. Jadi melalui ini kami yakin biarpun seperti yang disering menganggapkan Ibu Rektor, biarpun di desa-desa atau di daerah-daerah tetapi jenjangnya, kakinya sudah go internasional. Kemudian diakhiri dengan pernyataan dari Kepala UPT Bahasa sekaligus dosen bahasa Inggris IAKN Tarutung. Terkait dengan The Second International Conference yang kita adakan di IAKN Tarutung tertanggal 24 dan 25 November 2020. Tentang peran IAKN sebagai lembaga pendidikan nasional dan berstatus negeri, satu-satunya yang berstatus negeri di lingkungan Tapanuli Utara. Nah, dalam hal ini IAKN Tarutung mempunyai peran yang sangat besar. Nah, peran tersebut kami coba bawakan secara global, yaitu bahwa kualitas pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru semata dan bukan juga tanggung jawab mahasiswa semata, tetapi harus ada saling sinergi antara pendidikan yang dilimpahkan tanggung jawabnya kepada stakeholders-nya, yang dilimpahkan juga tanggung jawabnya kepada semua practitioners-nya, agent pendidikan. Nah, dalam hal ini, dalam menyikapi new normal, era 4.0 yang kita sedang hadapi dan bangsa kita sedang hadapi saat ini, maka IAKN Tarutung menjembatani pembelajaran yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa untuk tingkat perguruan tinggi hampir di seluruh Indonesia mengadakannya secara daring atau online.